Pendekar Setia Jilid 18 Bab 18 dalam pada itu serangan si Nona cantik tetap dilontarkan, apalagi Yewi agak meleng, tentu saja lebih sukar untuk menghindar. Tampaknya dia pasti akan mati konyol untunglah pada detik terakhir itu, pendatang itu melayang tiba secepat terbang pundak Yewi ditariknya dan keduanya terlempar jatuh terguling ke bawah. Terdengar suara gemuruh, tiga pohon besar di belakang Yewi tertabas kutung dan tumbang. Yewi melongo kaget menyaksikan kejadian luar biasa ini seketika ia hanya berbaring di tanah dan lupa untuk bangun. Pendatang ini ternyata pek, yang adanya, dia melompat bangun dan memberi hormat kepada si Nona cantik ucapnya, Hebat benar ilmu pedang jici, jika tidak memberi kelonggaran, tentu kepala adik sudah putus. Waktu Yewi memandangnya, ternyata sebagian rambut pek, yang yang putih seperti parak itu terpapas pecomot. Keruan kejutnya tak terkatakan sungguh tidak kepalang kagumnya terhadap ilmu pedang. Si Nona mau tak mau ia harus mengakui ilmu pedang sendiri masih jauh untuk dibandingkan dia. Sebenarnya jalan pikiran Yewi ini juga kurang tepat, ia sendiri belum lengkap mempelajari Haiyan Kiam Hoat yang meliputi delapan jurus itu sehingga betapa dasyat ilmu pedang itu belum mengeluarkan segenap daya serangnya. Apabila kedelapan jurus Haiyan Kiam Hoat dapat dikuasainya dengan baik, lalu bertempur lagi, biarpun si Nona mengeluarkan segenap kemahirannya juga belum tentu dapat mengalahkannya. Karena diluka Yewi, si Nona cantik menjadi marah dengan alis menegak ia mendam perat, si Moe, adik keempat, untuk apa kau bela lelaki liar ini? Bek, yang menjawab dengan tersenyum, dia adalah kenalanku, terpaksaku tolong dia, lalu ia berpaling dan mengedipi Yewi, katanya, lekas memberi hormat kepada Jicito Kin, Yewi cepat Yewi merangkak bangun, dengan jari katanya, dia, dia. Jangan banyak omong, lekas memberi hormat, seru pekian. Dengan menahan nafas Yewi mendekati si Nona. Tapi Tokin lantas menggoyangkan tangan dan berseru tidak tak mau kutemui dia, Yewi pikir kebetulan jika demikian, sebab dia memang takut kepada bau busuk badan Tokin. Bau busuk itu tercium olehnya ketika saling gebrak tadi, baunya serupa benar dengan bau busuk yang pernah tercium sebelum ini, cepat ia menyurut mundur ke belakang pekian, habis itu barulah mulai bernapas. Sekali bernapas, terenduslah bau harum badan pekian yang sangat sedap, serupa orang yang ketagihan, segera ia menyedot nafas sepuas-puasnya, rasa tidak enak semula lantas tersapu bersih. Jici, kata pekian kemudian, ada permusuhan apa antara kawanku ini denganmu? Mengingat diriku, sudilah engkau menyudahi urusan ini, dia cuma kawanmu saja tanya Tokin dengan kureng. Ya, jawab pekian terpaksa. Hektometer, jika cuma kawan saja tidak boleh ku lepaskan dia, jengek Tokin pendek kata dia harus mati bukan maksudku sengaja melanggar peraturan perguruan, Soalnya dia telah menggunakan bisnisku, adalah pantas jika ku bunuh dia, bisnis jici apa yang digagalkan oleh nyatanya pekian dengan kuatir. Bisnis itu kan atas perantaraanmu, tutur Tokin sudah ku terima dan telah ku beli bayangan Yeau C. Sing, Tapi dengan syarat harus ku bantu menjadikan perjodohannya dengan seorang nona lho. Nona itu sudah ku beri Hoa Goat Yeau sehingga tenaga dalamnya dapat ku buyarkan, Dia sudah menjadi kurat-kurat dalam tempurung asalkan ku bujuk lagi beberapa waktu tentu dia akan menurut dan menikah dengan Yeau C. Sing. Tapi sayang, dia berhasil kabur, mestinya dapat ku bekuk kembali dengan mudah, Tapi kawanmu ini telah ikut campur dan nona lho itu sempat kabur lagi, Dengan gusar Yeui lantas berteriak bagus, Kiranya kau yang meracuni nona lho sehingga hilang tenaga dalamnya. Sungguh berengsek Yeau C. Sing, Dia menjual bayangan hanya karena ingin mendapatkan nona lho. Jika nona lho tidak suka padanya, Mana boleh dia bertindak dengan keranda begini sama sekali tak terpikir oleh Yeui bahwa syair yang ditulis Yeau C. Sing secara berlang-ulang pada secari kertas yang tersalip pada kitab yang pernah dibacanya itu ditulis karena merindukan lho Yokci. Betapapun Yeui tidak suka kere Yeau C. Sing menjual bayangan karena urusan cinta, Apalagi sekarang diketahui gadis yang diincarnya ialah Lho Yokci, Tentu saja ia tambah gemas dan benci kepada pemuda itu. Ia tidak tahu betapa tinggi hati Lho Yokci, Seorang gadis cantik dengan ilmu silat yang tinggi. Meski Yeau C. Sing pernah menolong jiwanya, Tapi seorang pelajar lemah begitu mana terpandang olehnya apalagi sebelumnya cintanya sudah bersemi, Dengan sendirinya Yeau C. Sing tambah tidak digubrisnya. Sebaliknya Yeau C. Sing memang tergila-gila kepada Lho Yokci, Melihat si nona bersikap dingin padanya, Ia tambah kasmaran, makan tidak enak tidur tidak nyinyak. Demi cinta, apapun berani diperbuat, Sepantasnya tindakan Yeau C. Sing yang bodoh ini dapat dimaklumi, Ada berapa lelaki di dunia ini yang mampu bebas dari godaan cinta? Tokin lantas mendengus, Hektometer, Simoai, Kawanmu sudah mengaku terus terang, Tentu tidak perlu kau rintangi lagi maksudku akan membunuhnya coba, Kau dengar sendiri, Dia malah menyesali aku menggunakan Hoa Goat Yeau, Bukan mustahil nona lo itu adalah sahabat karibmu dengan gelisah pekjan lantas bertanya, Yeau Siang Kong, Benarkah engkau yang melepaskan nona lo itu? Meng, mengapa kau lepaskan dia? Tidak mengapa-apa, Sahut Yeui dengan bandel, Jangankan nona lo memang kenalanku, Biarpun tidak kenal juga tidak dapat ku saksikan dia diganggu oleh Bu Engbun kalian, Nah, kau dengar sendiri, Simoai, Serutokin dengan gemas, Orang ini tidak tahu kebaikan, Dia tidak tahu Bu Engbun tidak pernah merecoki urusan yang tidak bersangkutan, Tapi siapapun yang berani merintangi urusan Bu Engbun kita pasti akan mati tak terkubur, Habis berkata, Pedang kutung terangkat, Segera ia incar leher Yeui. Tapi Yeui sudah siap siaga jelas, Ia pun nekat dan siap mengadu jiwa, Yang tahu Yeui bukan tandingan Tokin, Dengan khawatir ia berseru, Jici, Jangankah bunuh dia, Sebab dia adalah bayanganku Tokin melengak mendadak, Ia tarik kembali pedangnya dan tertawa terkih-kih-kih, Katanya, Ah, Kiranya Moai Hau, Suami adik, Jika demikian tentu harus dikecualikan, Kita kan tidak boleh geger dengan anggota keluarga sendiri. Si Moai, Kenapa kau jadi pelit dan bermaksud mengangkangi dia sendiri, Masa tidak kau bagi sedikit agar dapat ku cicipi dia juga, Habis berkata ia terus menemak su kepada Yeui. Muka pek, Dan menjadi merah jengah. Sebaliknya Yeui menjadi bingung dan tidak tahu apa maksud percakapan mereka itu. Kiranya dalam Bu Engbun ada suatu peraturan, Yakni asalkan bayangan yang akan dijadikan pembibir, Atau pamacak, Maka saudara yang lain kalau menaksir juga boleh ikut mencicipinya, Dan saudara yang membeli bayangan pembibir itu tidak boleh menolak. Pek, Yang sendiri baru pertama kali membeli bayangan Yeui dengan menggunakan liap hunciam, Sebelum ini dia tidak pernah membeli bayangan pembibir bagi dirinya sendiri, Juga tidak pernah ikut mencicipi sisa makanan saudara-saudara yang lain di antara keempat. Kaci beradik Bu Engbun sekarang usia pek yang paling kecil, Ketiga kakaknya sudah lama mempunyai bayangan pembibir sendiri, Malahan entah sudah berapa kali berganti pemacak. Sedangkan pek, Yang sendiri masih perawan suci, Lelaki pertama mana boleh dibagi kepada orang lain biarpun Bu Engbun memang ada peraturan aneh begitu, Tapi perempuan tetap perempuan egois. Semula pek yang tidak mau mengatakan Yeui adalah bayangan pembibir yang telah dibelinya, Ia cuma mengaku sebagai kawan saja, Soalnya diakwatir Tokin akan minta bagian makanannya. Siapa tahu Yeui telah melanggar pantangan besar Bu Engbun dan Tokin berkeras akan membunuhnya, Terpaksa pek yang membeberkan keadaan yang sebenarnya, Sebab bayangan pembibir yang telah dibeli sama dengan anggota keluarga Bu Engbun sendiri, Kalau orang sendiri yang melanggar pantangan perguruan tentu takkan dihukum terlalu berat. Watak Tokin memang cabul, gasang, doyen begituan. Sudah sering dia berganti bayangan pembibir. Kini mengetahui Yeui adalah calon bayangan pembibir si Moai, Kesempatan ini segera digunakan untuk berolok-olok kepada pek yang diam-diam juga timbul hasratnya akan ikut mencicipi makan baru ini. Bila mana kehendak ini sudah dikemukakannya, terpaksa pek yang tidak dapat menolak. Pek yang juga khawatir Tokin akan minta bagian makanannya, Sekarang dilihatnya Tokin main metle terhadap Yeui. Ia tahu keadaan rada gawat, cepat ia membelokan pokok pembicaraan, Zici, kan belum kau laksanakan syarat Yeau Casing yang telah kau terima itu. Yeau Casing bagi Tokin adalah seperti sepotong daging yang berada di depan mulut, tinggal dicaplok saja. Lahiriah Yeau Casing memang tidak di bawah Yeui, apalagi Bu Engbun selalu memegang teguh perjanjian yang telah diterimanya. Nama baik perguruan harus dijaga dan tidak boleh kehilangan kepercayaan pihak langganan. Maka sedapatnya Tokin menahan nafsu berahinya yang berkobar, ia pikir syarat Yeau Casing itu memang harus lekas diselesaikan. Kalau tidak, bila jadi daging yang tinggal di caplok itu akan kabur, bahkan merusak kepercayaan langganan kepada Bu Engbun. Maka ia lantas tertawa dan berkata, Aha, memang betul, ku selesaikan pekerjaanku lebih dulu. Biarpun Nonolo itu lari ke ujung langit juga akan ku susul dia kembali. Habis berkata, kembali ia memicinkan metu ke arah Yeui, lalu melayang pergi secepat terbang. Tanpa bicara Yeui terus mengejar ke arah lari Tokin itu cepat. Yang melompat maju untuk merintangi jalan Yeui, tanyanya, Hai, kau mau apa dengan gelisah Yeui? Menjawab, Tidak dapat ku biarkan Bu Engbun kalian mengganggu Nonolo. Dia adalah sahabatku, Kungfunya sudah musnah, bila dia tertangkap oleh kalian dipaksa kauin dengan Yeau Casing, kan urusan bisa runyam. Tidak tidak boleh jadi, harus ku bela dia, berdasarkan apa kau bela dia jengek pek, yang dengan gusar Yeui berteriak. Dia sahabatku, adalah menjadi kewajibanku membelanya, biarpun mati juga tidak menjadi soal bagiku, ai, ternyata tidak sedikit kekasihmu, ujar pek, yang sambil menghela nafas gegetun. Di cupiem ada soh sim, di sini ada lagi seorang Nonolo, jangan sambarangan omong, Nonolo bukan kekasihku, kata Yeui. Jika bukan kekasihmu, mengapa kau kebuahkan seperti ini, ujar pek yang sambil menggeleng kepala. Yeau Casing cinta padanya dan tidak segan-segan menjual bayangannya, jelas cintanya sangat mendalam, mengapa tidak kau biarkan Bu Enggun kami bantu melaksanakan keinginannya. Yeui menjawab, jika Nonolo mau menikah dengan Yeu Casing secara sekarlah, tentu aku setuju. Tapi Yeau Casing menggunakan kerlicik dan kotor, hal ini tidak boleh jadi, selama Yeui masih bernafas tidak nanti ku biarkan dia mencapai maksud tujuannya, jika demikian, jadi kau pasti akan merintangi tindakan Jicuia, hanya keru demikian, kalau tidak berarti aku berdosa terhadap Nonolo. Sahut Yeui tegas, Jika engkau berkeras pada pendirianmu, Yeu Siang Kong, terpaksa aku harus bertindak berdasarkan kekuasaanku sebagai pembeli bayanganmu, kata pek yang. Mendengar pek yang hendak melaksanakan haknya, Yeui menjadi lesu, pikirnya, sekali salah langkah kacau lah langkah seterusnya. Salahku sendiri, Jika semula tidak ku jual bayanganku untuk mematahkan Sian Tian Chi yang tentu takkan terjadi seperti sekarang ini, sebenarnya aku tidak ingin melaksanakan kekuasaanku atas dirimu, kata pek yang pula. Pedih hati Yeui, tapi di luar ia tenang saja dan menjawab, karena sudah ku jual bayanganku padamu terpaksa ku tunduk kepada perintahmu. Sian Tian Chi yang sudah dapat ku patahkan, cita-citaku sudah terkabul, dan sekarang harus ku tepati janjiku, cuma, bolahkah ku mohon sesuatu pula padamu pek yang menyukai Yeui, dengan lembut jawabnya. Urusan apa, katakan saja, kecuali merintangi tindakan Jici, urusan lain dapat ku terima menurut keadaan ingin ku mohon kelonggaran lagi tiga hari, sesudah tiga hari akan ku turuti segala perintah, nona, dalam tiga hari ini hendaknya aku diperbolehkan bergerak secara bebas, tanpa ragu pek yang menjawab, baik. Dan dapatkah kau beritahukan padaku, selama tiga hari ini kau hendak pergi kemana Yeui menerima kebaikan orang, dengan jujur ia menjawab, aku akan menerjang cupiem pula. Jika kau pergi ke cupiem, aku menjadi rada khawatir, ujar tegian. Hendaklah kau tahu, semalam lantaran ku tunggu dan belum nampak kau pulang, maka ku susul ke sini untung lalu di hutan ini, kalau tidak pastika sudah terbunuh oleh Jici. Sekarang kau hendak pergi lagi ke cupiem, sungguh hatiku tidak tenteram, Yeui tertawa, mati dan hidup sudah ditakdirkan, jika kau khawatir akan terjadi apa-apa atas diriku sehingga engkau akan kehilangan satu jiwa yang berguna bagimu, sekarang juga masih dapat kau tarik kembali janjimu memberi kebebasan tiga hari padaku, meski seorang perempuan juga ku tahu apa artinya pegang janji, takkan ku rintangi lagi maksudmu, silakan kau berangkat saja, pegang janji, kata-kata ini seakan-akan palu yang menghantam kepala Yeui. Diam-diam ia merasa malu sendiri, pikirnya, seorang perempuan saja dapat pegang janji, masakah seorang lelaki sebagai diriku tidak dapat pegang janji? Tujuan kepergian Yeui ke cupiem adalah untuk mencuri Jitiapku untuk menawarkan racun liap hunciam, sesudah racun dipunahkan, dia tidak perlu lagi terkekang oleh pek yang kini timbul pikirannya untuk mengingkari janji penjualan bayangannya, maka ucapan pegang janji membuatnya merasa malu. Tapi Yeui sudah bertekad bertindak demikian, betapapun ia tidak ingin terjeblos terlebih dalam, soal janji, taat dan tidak perlu juga melihat keadaan, meski dia menjual bayangan, mana boleh dijadikan pemacak bagi pek, yang dan orang-orang bueng bun yang lain ini Yeui tahu racun liap hunciam dapat ditahan selama tiga hari, sebab itulah dia tidak minta lebih lama daripada tiga hari, kalau lebih dari tiga hari, tentu dia akan ketagihan bau harum badan pek yang dan terpaksa akan merangkak ke sana lagi untuk mencari pek yang jadi waktu bagi Yeui untuk mencuri Jitnopko hanya tiga hari saja, lebih dari tiga hari tentu tidak ada kesempatan pula, maka waktu tiga hari harus dipergunakannya dengan baik. Setelah berpisah dengan pek yang, setiba di kota Yeui makan sekenyangnya, lalu mencari penginapan untuk tidur senyenyaknya. Waktu mendusin, hari sudah gelap, badan terasa segar dan penuh semangat. Ia berganti pakaian peranti jalan malam, setelah berdandan dengan baik segera ia berangkat menuju Cupiem pada saat mulai mendaki gunung, dilihatnya depan sana ada sesosok bayangan. Diam-diam ia heran, siapakah yang mendaki Siong Hoasan pada waktu malam demikian, jangan-jangan juga hendak menuju ke Cupiem. Dugaannya memang tidak salah, bayangan itu jelas menuju ke Cupiem. Kalau tidak tentu orang bukan menuju ke Cupiem, memangnya hanya pesiar saja di Siong Hoasan pada tengah malam. Buta begini kan aneh jika bukan orang Sinting? Daripada bayangan itu dikatakan sedang berjalan atau berlari lebih tepat dikatakan sedang melayang, gerak melayang bayangan itu sangat aneh tampaknya seperti semacam ginkang yang khas. Makin dipandang makin tertarik Yeui, ia merasa ginkang ini sudah sangat dikenalnya, untuk membuktikan apa yang terpikir olehnya, segera ia mengejar dengan cepat. Walaupun ginkang bayangan itu sangat aneh, tapi dia tidak menggunakan kecepatan sepenuhnya, maka dalam waktu singkat Yeui dapat menyusulnya. Bayangan tunggungnya kini dapat terlihat jelas di bawah cahaya rembulan, dan terlihat rambut panjang sebatas pinggang perawakan ranting kaum wanita. Ah, rasanya potongan badan ini sudah sangat apal baginya. Ah, ibu, kiranya engkau jerit Yeui dalam hati. Dia tidak bersuara, tapi terus menguntiknya secara diam-diam. Ia tidak mengerti untuk apakah ibundanya menuju ke Cupi M. Adakah sesuatu urusan yang perlu diselesaikan? Tidak lama kemudian, terlihatlah Cupi M. berada di depan sana. Setiba di depan gara itu, si wanita berambut panjang dan berbaju hitaro, Tan Siok Chin, ibu Yeui, berhenti dan berdiri termenung-menung serupa orang yang sedang menunggu sesuatu. Yeui tidak berani mendekati sang ibu, Ia tahu bila berdiri di sana pasti akan diketahui oleh penjaga Cupi M. Dan hal ini berarti tujuannya mencuri Jip Nyepko akan gagal total diam-diam. Ia mengitar ke sana dan melompat keunggungan Cupi M. Ia mendekam di atas dan mengawasi keadaan di depan biara, ingin diketahuinya apa maksud kedatangan ibundanya. Tidak lama kemudian, tiga buah pintu besar Cupi M. mendadak terbuka, dari dalam terpancar cahaya lampu yang terang, tertampak berpuluh nikoh berbaris keluar melalui kedua pintu samping semuanya membawa obor yang terang-benerang. Sikap para nikoh tampak sangat hidmat, mereka terus berbaris melingkar sehingga Tan Siok Chin terkepung di tengah. Barisan nikoh ini kelihatan jelas di bawah penerangan obor, semuanya berjubah putih, jadi semuanya serba putih, hanya tidak terdapat rambut putih. Apabila mereka pun berambut perak serupa, yang pemandangan ini akan mirip barisan Dewi Kayangan turun ke bumi. Walaupun begitu, topi mikoh mereka yang bundar putih itu kan juga menimbulkan pemandangan yang angker. Mereka keluar dengan teratur, pakaiannya juga seragam, jelas sudah bersiap-siap sebelumnya dan bukan terjadi secara mendadak. Jika demikian, jadi sebelumnya Cupiem sudah mengetahui bakal kedatangan tamu, sebab itulah menyambutnya dengan adegan yang aneh ini. Lantas siapakah tamu itu? Segera terpikir oleh Yewi, sekarang yang kelihatan cuma ibu saja seorang dan tidak ada orang lain, jangan-jangan tamu yang ditunggu pihak Cupiem adalah ibu. Mereka sudah memperhitungkan kedatangan ibu pada malam ini berpikir demikian, ia tambah heran apakah mungkin pertemuan ini sudah dijanjikan sebelumnya oleh kedua pihak? Waktu ia pandang ke arah ibu nda di bawah cahaya terang seperti siang hari kelihatan wajah sang ibu dengan jelas, sampai bulu alisnya saja hampir dapat dihitung. Sejak terbukanya ketiga pintu biara hingga munculnya barisan nikoh itu, sejauh itu Tan Shok Chin tidak bergerak sedikitpun sesudah barisan nikoh itu menempati posisinya masing-masing, dia tetap diam saja seakan-akan tidak melihat datangnya barisan nikoh itu. Hal ini menandakan adegan ini sudah biasa terlihat olehnya, meski otaknya tidak waras, bila mana mendadak melihat adegan luar biasa ini tentu juga akan merasa heran dan kaget, tapi dia tidak memperlihatkan emosi apapun, hal ini semakin menguatkan dogaan Iye Uwi bahwa ibunya sudah lama ada janji pertemuan dengan pihak QPM, sekarang yang masih ditunggu hanya munculnya Jibong Taishu saja. Pintu tengah belum digunakan sejak tadi, akhirnya muncul dua orang, yang di depan Jibong Taishu, menyusul barulah Jibong Taishu, keduanya lantas menuruni undak-undakan batu. Baru sekarang air muka Tan Shok Chin tampak bergerak dan menyongsong maju dua-tiga langkah. Dengan tegang Iye Uwi memandangi sang ibu dan Jibong Taishu, ia pikir pertemuan kedua orang dalam adegan demikian tentu akan terjadi sesuatu yang luar biasa, akibatnya bagaimana belum diketahui, namun cukup membuat Iye Uwi merasa prihatin dilihatnya Jibong Taishu berdiri di depan sang ibu dalam jarak dua tombak lalu memberi hormat dan menyapa, Li Sichu, setahun tidak bertemu ternyata tambah segar selamat. Selamat basa basi Jibong Taishu ternyata bukan omong kosong, sejak pertama kali Iye Uwi bertemu dengan ibunya, selama sekian tahu wajah Tan Shok Chin memang tidak berubah sedikitpun. Tidak kelihatan bertambah tua. Mungkin lantaran kehilangan ingatan, tidak pikir dan tidak ada sedih makanya tidak tambah tua, Tan Shok Chin ternyata tidak tahu basa basi segala, dengan singkat dia hanya berkata, kembalikan dam diam Iye Uwi merasa heran apa yang diminta kembali seng ibu dari Jibong Taishu dilihatnya Jibong Taishu agak kikuk, jawabnya, selama ini Li Sichu ternyata tidak pernah melupakan pohon Jibyapko itu dan senantiasa ingin minta kembali, sungguh aku merasa sangat kagum. Hendaknya kau maklum bahwa Jibyapko itu adalah barangku, mana dapat ku kembalikan kepadamu, kembalikan ayo kembalikan, selatan Shok Chin dengan sabar Jibong tampak serba susah, ucapnya pula, entah sudah berapa kali ku beri penjelasan padamu selama sekian tahun dan selalu tidak kau hiraukan, memangnya engkau hanya dapat berucap kembalikan saja dan tidak ada kata lain. Tapi dengan tegas Tan Shok Chin berucap pula kembalikan setiap tahun pada hari yang sama Jibong selalu serba susah menghadapi Tan Shok Chin seperti sekarang ini, ia tahu otak Tan Shok Chin kurang luaras, maka sambil menggeleng kembali ia berkata, Li Sichu biar aku jelaskan satu kali lagi. Meski Jibyapko itu dapat ku rampas dari tanganmu, tapi barang ini asalnya adalah milik keluarga kan, waktu hidup leluhur mereka kan Yokoan, pohon ini dihadiahkan padaku. Tapi lantaran aku kurang mengerti kalau menanamnya pohon ini hampir kering di tempatku, terpaksa ku kirim kembali dan minta Yokoan merawatnya lagi. Seterusnya belum sempat lagi ku ambil kembali pohon itu. Beberapa puluh tahun kemudian waktu kau datang lagi ke sana untuk mengambil kembali pohon ini, kan Yokoan ternyata sudah meninggal dunia. Malam itu ku pergoki kau bawa pohon ini, ku pikir biarpun ku katakan pohon ini sudah menjadi milikku pasti juga takkan kau percayai, maka ku gunakan kekerasan dan merebutnya. Bisa jadi engkau tidak percaya kepada keteranganku ini, namun seorang jut kehlang pasti tidak berdusta. Nah, biar ku tegaskan lagi. Lisi cu, Jip Yapko ini adalah milikku, apabila kan Yokoan masih hidup tentu dia dapat menjadi saksi bagiku, tapi sayang, dia sudah meninggal dunia, ai, sesungguhnya kau percaya tidak tapi sejenak kemudian. Lagi-lagi. Tan. Siok Cim kembalikan. Berkata, Jip Bong menunggu jawaban orang, siapa tahu tetap kembalikan yang diucapkannya. Meski ucapan ini tidak memberi jawaban langsung, tapi sama dengan menyatakan tidak percaya atas keterangannya. Kalau percaya masakah perlu omong kembalikan lagi? Mau tak mau Jip Bong Tai Sum menghela nafas ucapnya, karena engkau tetap tidak percaya, terpaksa aturan lama kita gunakan lagi. Nah, Lisi cu, silakan mulai habis berkata, sorot matanya setajam kilat menatapkan Tan Siok Cim tanpa berkedip. Agaknya Tan Siok Cim juga tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia pun balas menatap dengan tajam, dalam sekejap orang linglung ini seolah-olah telah berubah menjadi seorang lain, sorot matanya tidak buram lagi sikapnya juga tidak kaku pula. Sampai di sini, Yeui jadi terkejut jelas keadaan ini menunjukkan Sang Ibu hendak bertanding Kung Fu dengan Jibong Tai Sum jika Jibong Tai Sum menang, mau tak mau Ibu harus mengakui Jib Diopko itu adalah miliknya. Ia tahu Kung Fu Jibong Tai Sum sudah mencapai taraf yang tidak ada taranya, boleh dikatakan tidak ada tandingannya di dunia ini, meski ilmu silat Ibu juga tidak lemah, rasanya juga bukan tandingan Jibong. Karena khawatir, hampir saja ia melompat turun untuk membantu Seng Ibu. Tapi baru terpikir demikian, segera pikiran lain mencegah tiadakannya ini. Pikirnya, Ibu pasti tidak akan mengalami bahaya, Jibong takkan berani melukai beliau, bisa jadi Jibong merasa bersalah, maka cuma menghendaki Ibu dihalau pergi saja, masakah setelah merebut Jib Nopko Ibu akan dilukai pula kini Iwi merasa yakin Jib Nopko pasti milik Ibu, keterangan Jihong Tai Sum tadi hanya karangan kosong belaka. Tiba-tiba terpikir olehnya mumpung sekarang Cupiem dalam keadaan kosong, semua nikoh dikerahkan keluar untuk menghadapi Ibu biarlah kucuri Jib Nopko dan nanti dikembalikan kepada Ibu. Sudah tentu sebelumnya tidak terpikir olehnya bahwa Jib Nopko yang hendak dicurinya malam ini asalnya adalah milik Seng Ibu. Semula hatinya merasa tidak tenteram karena harus mencuri barang orang, sekarang setelah diketahui pohon itu adalah milik Ibu, rasa tidak tenteram itu lantas lenyap dan bertekad akan mencuri pohon itu. Di bawah cahaya obor yang terang-benderang, Tan Siok Chin dan Jibong Tai Su tampak berdiri berhadapan, keduanya saling tetap tak terlihat siapa yang condong melancarkan serangan lebih dulu. Muklumlah, pertandingan di antara tokoh kelas tinggi memang berbeda daripada pertarungan antara jago pasaran. Semakin lama saling pandang dengan diam, semakin dasyat pula bila mana serangan dilakukan, sebab setiap jurus serangan pasti jurus mematikan, kalau bukan jurus maut tidak sembarangan dilancarkan Yeui cukup mengerti keadaan pertandingan di antara tokoh kelas tinggi, mestinya dia ingin tinggal di situ untuk menyaksikan pertarungan yang jarang terjadi itu, tapi ia pikir bila mana kedua orang sudah saling gebrak waktunya tentu juga akan terlangsung dengan singkat. Ibu pasti sukar menahan sepuluh jurus serangan Jibong Tai Su. Dan bila sepuluh jurus sudah berlalu dan ibu merasa kewalahan dan terpaksa mengundurkan diri, tentu Jibong dan para nikoh akan segera masuk lagi ke dalam kuil dan ini berarti sulitlah baginya untuk mencuri Jibong Tai Su. Sebab itulah untuk mencuri pohon itu harus dilakukan secepatnya sebelum para nikoh masuk kembali ke cupian. Dengan perasaan berat ia memandang sekejap sang ibu sambil berdoa dalam hati, Oh, ibu, apabila kau tidak sanggup melawannya, semoga engkau cepat melarikan diri saja, anak akan mencurikan kembali Jib Nopko itu bagimu dan jangan sekali-kali teribat pertarungan dengan Jibong yang liai, sebab engkau pasti bukan tandingannya. Wahai Jibong Tai Su, hendaknya kau punya perasaan dan menyudahi pertarungan ini pada batas tertentu seperti kejadian tahun-tahun yang lalu, bila mana engkau ini mengganggu seujung rambut ibuku, Yeui bersumpah pasti akan menuntut balas padamu, habis berdoa ia lantas melayang masuk ke cupian dengan enteng dan gesit. Yeui tahu jelas sang ibu bukan tandingan Jibong Tai Su, tapi ia pun tidak merasa kualir, ia jakin Jibong pasti takkan mencelakai ibunya. Sebab kalau Jibong Tai Su bermaksud melukai ibunya tentu hal ini sudah dilakukannya sejak dulu-dulu dan takkan menunggu sampai sekarang. Padahal janji pertemuan mereka setiap tahun jelas sudah berlangsung sedikitnya belasan tahun padahal dia memang tidak perlu menghuatirkan hal-hal itu, lebih-lebih tidak perlu menghuatirkan ibunya akan dicelakai Jibong Tai Su, sebab biarpun Jibong ingin melukai Tan Shok Chin juga belum tentu mampu. Yeui telah menilai rendah kepandayan ibunya, ia tidak tahu kung fu seng ibu hanya sedikit di bawah Jibong saja. Malahan kalau Jibong Tai Su kurang hati-hati, bukan mustahil juga bisa dikalahkan oleh ibunya. Apabila Yeui mau merenungkan keadaan sekarang tentu tidak sulit untuk menarik kesimpulan seperti itu, Kere Jibong mengerahkan segenap anak buahnya seperti menghadapi muslim mahatangguh, hakikatnya tidak meremehkan Tan Shok Chin dan pertarungan ini dianggap sebagai suatu pertarungan yang sangat penting. Menurut jalan pikiran Jibong Tai Su, asalkan Tan Shok Chin dapat digempur mundur sudah puas baginya hakikatnya tidak terpikir olehnya akan dapat melukai Tan Shok Chin sama sekali Yeui tidak menduga bahwa kepandayan seng ibu hampir tidak ada bandingan zaman ini kecuali Jibong Tai Su saja. Begitulah Yeui terus menyusup masuk ke dalam Jubi M, ia tidak mencari tempat lain, tapi langsung menuju kamar Jibong Tai Su. Ia pikir Jibong Tai Su adalah benda mestika yang dicari, tidak mungkin disimpan di tempat lain jika disembunyikan tempatnya tentu juga berada di atas kamarnya. Dugaannya memang tidak salah, Jibong memandang Jib Yapko itu serupa jiwanya, kalau bisa sungguh ingin selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Tapi Jib Yapko itu ditanam pada pot bunga, sendirinya tidak dapat dibawa kian kemari setiap waktu, maka oleh Jibong Pohon itu disembunyikan di suatu ruangan di dalam kamarnya. Pintu rahasia itu tidak mudah terlihat, setiba di kamar Jibong Tai Su, Yeui tidak menemukan suatu petunjuk yang menarik. Di dalam kamarnya terdapat sebuah dipan, sebuah meja batu, di atas meja ada anglo dupa dan tidak ada rabot lain, tapi Yeui yakin Jibong Pohon pasti disembunyikan di dalam kamar ini, sebab itulah dia tidak putus asa dan masih terus mencari dan menyelidiki keadaan kamar itu. Ia tidak paham teknik alat pesawat, tapi tiba-tiba ia menaruh perhatian terhadap anglo dupa itu. Sebab dirasakannya anglo itu agak janggal, fungsi anglo itu adalah untuk membakar dupa dan tempat abu, tapi di dalam anglo ini ternyata tidak ada abu dupa. Jelas anglo ini tidak pernah digunakan melainkan cuma sebagai hiasan belaka. Jika anglo dupa dibuat barang hiasan di rumah orang biasa tidaklah perlu dicurigai, tapi anglo dijadikan hiasan di kamar seorang nikoh inilah yang aneh, sebab umumnya setiap hari kaum nikoh tentu membakar dupa, masakah anglo di atas meja melulu digunakan sebagai barang hiasan saja? Dengan sanksi ia mendekati meja itu dan termangu-mangu memandangi anglo itu, dilihatnya anglo itu sangat resik, sangat bersih, seperti selalu dipegang sehingga tidak terdapat debu sedikitpun, terlalu resiknya anglo ini menimbulkan ilamnya, ia coba merabahnya, setelah dipegang sini dan dirabah sana, mendadak terdangar suara keriat kurut pelahan girang sekali yewi, cepat ia berpaling ke arah suara itu, ternyata pada dinding sebelah sana telah terbuka sebuah pintu rahasia. Tidak perlu disangsikan lagi dibalik pintu rahasia ini tentu tersimpan Jip Nopko. Jelas setiap hari Jibong Taisho memeriksa pohon mestika itu, pantaslah anglo itu sangat resik karena setiap hari dipegang, rupanya anglo ini merupakan kunci pintu rahasia. Dengan girang yewi coba melongo kebalik pintu, ternyata tidak kecil tempat ini, di tengah-tengah ruangan tergantung sebuah keranjang bunga dua, daun pohon bertebaran di luar keranjang, setiap daun terdiri dari tujuh kelopak tercium bau harum memenuhi seluruh ruangan yewi tidak sangsi lagi, ia yakin di dalam keranjang itu pastilah Jip Nopko. Karena senangnya, tanpa berpikir panjang ia terus menyelingap masuk ke ruangan itu terus melompat ke arah keranjang bunga, pada saat itulah konyong-konyong terdengar suara mendesir di sebelahnya, seorang telah mendahului meraih pegangan keranjang bunga. Tentu saja yewi kaget ia tidak sempat melihat jelas penyerobot itu, tapi lebih dulu harus berebut Jip Nopko, maka selagi tubuh terapung di atas tangan terus terjulur untuk merampas pohon dalam keranjang. Cis, untuk apa berebut denganku? Omel orang itu dengan tertawa. Belum habis ucapannya, mendadak orang itu menjerit, rupanya baru tangannya merabat pegangan keranjang, segera tangan terasa ditusuk beribu jarum, sakitnya tidak kepalang, cepat ia melepaskan keranjang itu sambil menjerit. Kesakitan jeritannya membuat kaget yewi, sebab segera dikenalnya orang ini ialah Pekian karena gugupnya, Jip Nopko tidak berhasil dibedohnya, hanya segenggam daun saja yang dapat dipetiknya, lalu tidak dapat tahan lagi di udara, ia terus anjlok ke bawah. Pekian juga anjlok ke bawah bersama yewi. Waktu mereka melompat ke atas dimulai pada saat melangkah masuk pintu, sekarang tempat anjlok mereka berada di tengah-tengah ruangan. Begitu kaki menyentuh lantai, terdengar riah suara belang, kiranya di tengah ruangan dipasang papan putar, sekali injak papan itu lantas terbalik dengan orang yang lantas ke jeblos ke bawah. Sungguh mereka tidak menyangka orang beragama sebagai Jibong Taesu juga dapat memasang perangkap ke jeblok gini. Tanpa ampun tubuh mereka terus ke jeblos ke bawah, dalam amat lubang itu, entah meluncur berapa lama barulah terdengar suara biur, suara air. Untung di bawah adalah air, kalau tanah yang keras dan ke jeblos setinggi ini, andaikan tidak terbanting mati juga akan terluka parah atau cacat selamanya. Kedua orang sama-sama mahir berenang sehingga tidak takut kepada air, sembari mengembang di permukaan air, Yewi menggerundel, untuk apa kau ikut ke sini aku menguatirkan dirimu, maka diam-diam mengintil kemari, jawab pekian. Yewi kurang senang, tampaknya engkau tidak rela melepaskan diriku kuatir ku kabur. Sudah janji memberi kebebasan tiga hari padaku, tapi diam-diam aku diawasi, huh dasar orang yang tidak tahu kebaikan, Oh melepaskan, jika ku kuatir kau kabur, untuk apa ku beri kebebasan tiga hari padamu, justru aku benar-benar menguatirkan keselamatanmu, maka ku ikut ke sini, kenapa sembarangan kau tuduh orang hektometer, jika benar kau perhatikan keselamatanku, engkau berebut keranjang bunga itu dengan ku jengek Yewi. Tentunya kau kuatir benda mestika ini akan ku telan sendiri, muka pekian menjadi merah, debatnya, huh, masih berani bicara demikian, sudah ku telan pil pahit bagimu, malah kau maki lagi, rupanya pekian juga serupa wanita lain, kebanyakan tamah ia sangka Yewi menemukan sesuatu rahasia jibong taisu, dan mungkin akan mendapatkan benda mestika simpanan nikoh tua itu, maka dia mendahului hendak menyerobotnya. Tapi sekali dia sentuh pegangan keranjang bunga, tangannya lantas kena racun yang dipoles pada keranjang bunga itu, sampai sekarang tangannya masih terasa kesakitan padahal kalau pekian tidak menyerobot, tentu Yewi sendiri juga akan memegang keranjang bunga itu. Lantaran melihat pegangan keranjang telah diraih oleh tangan pekian, secara taktis dia lantas berebut jitnya pko di dalam keranjang, jadi ucapan pekian juga ada benarnya, dia telah telan pil pahit bagi Yewi. Dengan sendirinya Yewi tidak tahu keranjang bunga itu beracun, ia malah tanya, kau telan pil pahit apa, mengapa aku yang disalahkan tangan pekian masih kesakitan dengan tidak sabar katanya, sudahlah, kita tidak perlu cok-cok kita terangam air, memangnya menunggu agar ditangkap mereka? Ayolah lekas mencari akal untuk naik ke atas tapi lantaran jarak permukaan air dengan atas terlalu jauh, di bawah keadaan gelap gulita, Yewi terpaksa harus berenang setian lamanya baru mencapai tepian, waktu ia merabah, terasa dingin keras, ternyata dinding batu yang sangat kuat ia terus merambat mengikuti dinding batu, meski sudah dirabah sekeliling, semuanya dinding batu, tiada satu tempat pun yang dapat dibuat pegangan tangan karena kedua kakinya harus terus menerus bekerja untuk berenang, sampai sekarang juga sudah pegal dan letih. Pekian juga tidak terkecuali, ia merasa semakin berat kakinya untuk bergerak di dalam air, serunya khawatir. Bagaimana, bisa naik ke atas atau tidak AI, tampaknya kita akan terkubur di sini, jawab Yewi dengan menyesal. Apakah tamu pekian menegas Yewi tahu keadaan rada gawat, semuanya jalan buntu, sukar untuk mencari jalan hidup, bila mana kaki sudah tidak kuat bergerak mau tak mau mereka harus tenggelam. Yewi menyadari kematian sukar dihindar lagi, hati Yewi menjadi lapang malah, ucapnya dengan tertawa, pek syocia biasanya orang dikubur di daratan, jarang yang dikubur di dalam air, entah bagaimana rasanya, kukira tidak jelek, AI, jangan bicara yang tidak-tidak, ayolah lekas berdaya, ujar pekian, dalam keadaan bahaya, orang perempuan selalu menaruh harapan atas diri orang lelaki, meski sesungguhnya kungfu pekian lebih tinggi daripada Yewi, tapi dalam keadaan kepepet sekarang ia pun berharap Yewi akan menyelamatkannya. Jika ada akal, silakan kau renungkan, aku tidak berdaya, ujar Yewi. Pek, jan lantas berenang juga sekeliling setelah memahami keadaan setempat, dengan putus asa ia berkata, Yewi, apakah kita harus menunggu kematian dengan begini saja, Tian menghendaki kematian kita, apa dayaku, ucap Yewi dengan angkat pundak. Pekian menjadi takut, omelnya, seorang lelaki gagah perkasa seperti dirimu, masa tidak dapat kau peras otak untuk mencari akal dan menolong seorang perempuan baiklah, suon puteriku, akan ku peras otak bagimu, ujar Yewi sambil menyengir. Habis berkata ia terus menyelam dirasakannya air itu sangat dalam, sampai lama sekali baru ia timbul lagi ke atas. Di dalam air gelap gulita, tidak kelihatan apapun betapapun pekian tidak berani ikut menyelam. Setelah Yewi timbul lagi ke atas, segera ia tanya, bagaimana, ada jalan tidak jalan apa? saya jawab Yewi dengan tertawa. Memangnya kau kira di bawah ada jalan daratan? Bukan maksudku hendak menakuti dirimu, ketahuilah di bawah hanya air belaka, dasarnya saja sukar dicapai, bila mana dapat mencapai dasarnya, kita sudah mati sesak nafas lebih dulu, muka pekian menjadi pucat, katanya sambil menggigit bibir. Wah, lantas, lantas bagaimana, mendengar suaranya yang memelas itu, Yewi jadi menyesal telah menakut-nakutinya cepat ia menghiburnya. Jangan khawatir, meski tidak dapat mencapai dasar kolam, tapi tadi sudah dapat kutemukan sumbernya, pekian masih juga menggigil ketakutan, memangnya apa, apa gunanya, tentu saja berguna, kata Yewi, semula air di sini adalah air diam, air mati jika air mati jangan harap akan hidup, sekarang diketahui air di sini air hidup, berdasarkan kata hidup ini, kita pun ada harapan untuk hidup, tek, yang rada terhibur, dia tidak gemetar lagi, bicaranya juga mulai lancar, katanya cepat, care bagaimana bisa hidup, lekas katakan, makin lama kakehku terasa tambah berat dan hampir tidak kuat lagi, selagi Yewi hendak bicara, tiba-tiba dari atas sayut-sayut berkumandang suara bicara orang yang lemah, karena tidak jelas terdengar, cepat Yewi menghimpun tenaga dalam dan berteriak, siapa yang di atas sana, silakan bicara sekerasnya agaknya orang yang di atas juga tahu jaraknya terlalu jauh, segera ia pun mengerahkan tenaga dan berteriak, apakah di situ Yuto Ako? Aku Kobok Ching sungguh girang Yewi tak terpirikan, cepat ia balas berteriak, ah, kiranya Kocici, care bagaimana engkau datang ke sini tadinya, ia menyangka yang bicara itu adalah musuh, sama sekali tak terduga ialah Kobok Ching, pantas si nona tidak berani bicara keras-keras, agaknya khawatir akan didengar oleh Nikoh Chupien, Lue Kang Kobok Ching sudah mencapai tingkatan yang tidak ada taranya, dengan datangnya penolong ini, rasa putus asa Yewi seketika lenyap dengan gembira ia lantas berkata kepada Pekian, Pek Shochia, sekali ini kita pasti akan tertolong dengan mendongkol Pekian menjawab, bukankah tadi kau bilang ada akal, biarlah kita menyelamatkan diri dengan akalnya sendiri dan tidak perlu pertolongannya, tapi akal ku itu entah dapat digunakan atau tidak belum lagi diketahui, ujar Yewi dengan tertawa, andaikan dapat digunakan, harapan hidup juga sangat tipis, sekarang ada penolong, kita tidak khawatir lagi, ku yakin 100% pasti akan tertolong, sabarlah sebentar, kita tunggu hu, dia kan bukan malaikat dewata, jengek Pekianada Yewi terlalu yakin seakan-akan perempuan di atas itu dianggap sebagai malaikat penolong yang mahasakti, hal ini menimbulkan rasa iri Pekian sehingga lupa bahwa keselamatannya juga memerlukan pertolongan orang. Sampai sekian lama lagi belum terdengar suara kogokcing, segera Yewi berteriak pula sekerasnya, ko cici, ko cici, Pekian mendongkol, omelnya, kenapa bergembar-gembur? Hendak kau kagetkan musuh dengan gemas, Yewi berkata, ai, kemana perginya Pekian jadi lupa kepada seramnya kematian, ia masih tetap cemburu, katanya, kau kira dia mau menolongmu dengan menyerempet bahaya? Hektometer, jika dia mau turun ke sini untuk menolongmu, tempat setinggi ini apakah dia mampu turun dan naik lagi ke sana? Yewi, hendaknya jangan berpikir muluk-muluk dia sudah pergi, biarlah kita mencari jalan sendiri saja, aha, ku tahu dia pasti sedang pergi mencari tambang, seru Yewi. Huh, tinggi tempat ini sedikitnya ratusan tombak, seketika dari mana bisa diperoleh tambang sepanjang ini jengek Pekian. Betapapun Jibong Taishu adalah seorang beribadah, ujar Yewi. Tentunya beliau mengutama welas, asih, meski diketahuinya Litiapko pasti selalu diincar orang, makanya dia memasang perangkap ini tapi tentu juga sudah menyiapkan tali panjang untuk memberi pertolongan bila mana perlu. Maka asalkan Kocici dapat menemukan tali panjang itu, segera kita dapat diselamatkan Pekian. dan pikir Rurayan Yewi ini memang masuk di akal, betapa keselamatan jiwa lebih penting maka diang diam ia pun berharap selekasnya Kocici dapat menemukan tali panjang itu, bila mana terlambat dan diketahui Jibong Taishu, maka tamatlah segalanya. Ditunggu lagi sekian lamanya, kedua orang menjadi kelabakan, syukwilah dari atas lantas terdengar kemandang suara Kocic, Ye Uto Ako, ini ku turunkan tambang, hah, bagus, lekas turunkan seru Yewi dan Pekian hampir berbareng. Dengan gelisah mereka menunggu turunnya tambang, sekarang bahkan Pekian yang berharap ujung tambang lekas jatuh ke depannya, sebab dia merasa sudah kehabisan tenaga, bertahan saja rasanya sangat payah. Maklumlah sudah lebih satu jam mereka kejeblos ke situ, betapapun mahir orang berenang, jika terus menerus kaki digunakan mengejut air tanpa berhenti sejenak pun juga pasti akan lelah. Apalagi mereka hanya paham berenang dan bukannya sangat mahir, hanya berkat lewekang mereka yang tinggi untuk bertahan sehingga tidak sampai tenggelam, kalau tidak tentu sejak tadi mereka sudah mati terbenam. Tunggu punya tunggu, hati mereka jadi berdebar-debar, tapi tambang belum lagi kelihatan terjulur ke bawah, mungkin budak itu mampus di atas, maki pek yang saking mendengkol. Tempat ini sekian tingginya, tentu makan waktu turunnya tambang itu, ujar Yewi. Ai, tampaknya kau jadi kebelingar, kata pek yang dengan tertawa, biarpun sehelai bulu ayam juga sekarang seharusnya sudah jatuh ke bawah sini. Yewi, ku kira dia sengaja berdosa padamu pada hakikatnya, dia tidak menemukan tambang apapun, dia sengaja membuang supaya hatimu tanteram, diam-diam Yewi menggeleng kepala, ia tidak percaya ko bok ching tidak menemukan tambang, ia pikir mungkin terjadi apa-apa di atas, sehingga ko bok ching tidak sempat menurunkan tambangnya. Setelah ditunggu lagi sebentar, pek yang menjadi tidak sabar lagi, dengan suara kerasia memaki. Budak busuk, apakah kau mampu si atas? Kenapa tidak lekas lepaskan talinya ke sini? Tiba-tiba ada jawaban dari atas. Ini, ku turunkan pek yang menjadi girang dan berseru, ya, lekas, lekas. Tapi Yewi lantas berkata, Hi, itu bukan suara ko chichi, tapi lebih mirip suara jibong tai su. Selagi pek yang hendak mendam perat karena menganggap ngawur ucapan Yewi itu, tiba-tiba terdengar suara belang yang keras disertai munkratnya air, cepat ia berenang ke sana untuk menyongsongnya, sebab disangkanya yang jatuh itu adalah tambang penyelamat. Tapi belum lagi mendekat, tiba-tiba terdengar suara tangis orang perempuan. Sekali ini pek yang jadi melenggong seperti disam berpetir sehingga kaki pun lupa mengenjot air, kontan tubuhnya terus tenggelam. Yewi juga berenang mendekat, serunya dengan suara sedih, apakah hengkau ko? Ko chichi, yang jatuh ke bawah itu memang betul ko bok ching adanya. Dia masih terus menangis. Yewi tidak tahu kera bagaimana menghibur si nona. Mendadak terdengar lagi suara belang yang keras, menyusul lantas terdengar suara klik yang pelahan waktu ia menengadah, tertampak papan putar tadi sudah kembali ke tempat semula. Setitik cahaya yang remang-remang tadi kini pun hilang, keadaan sekarang benar-benar gelap bulita sama sekali, apapun tidak terlihat lagi. Dengan ketajaman mati Yewi yang sudah terlatih, mendingan dia masih dapat melihat dengan samar-samar tiba-tiba ia merasakan permukaan air kehilangan sebuah kepala, cepat ia berseru, Hei, Pek Shochia, dimana kau, Pek Shochia, rupanya Pek, yang menjadi putus asa dan tenggelam, sejak tadi belum kelihatan timbul kembali. Yewi tahu gelagat tidak baik, cepat ia menyelam sampai sekian lama baru tubuh Pek yang dapat ditemukan dan dibawa ke atas. Karena cemas dan juga lelah, seketika Pek yang tidak dapat siuman, kini Yewi jadi bertambah beban, dia memang sudah terlalu letih, tentu saja semakin payah sekarang cepat ia berseru, lekas kemari, Ko Cici Ko Bok Ching berhenti menangis dan berenang ke sana, Yewi tidak sempat memberi penjelasan dan segera menyerahkan Pek yang kepada Bok Ching, dengan demikian barulah dia sendiri tidak sampai tenggelam cukup mahir kepandayan berenang, Ko Bok Ching, katanya sambil mengapung di permukaan air dengan memondong tubuh Pek yang sungguh aku merasa malu tidak dapat menolongmu, janganlah engkau menyesali diri sendiri, semuanya adalah salahku sehingga membuat susah dirimu ikut terjeblos ke sini, kata Yewi dengan menyesal Bok Ching menjawab dengan menghela nafas, sejak kau berangkat ke Hoasan sini, sudah lebih sebulan dan belum pulang, ayah merasa khawatir dan aku disuruh menjenguk ke sini, bila mana perlu supaya dapat membantu.